Aku mau tanya nih ke kamu, kalau disuruh milih, kamu pilih yang mana? Susu kedelai atau susu sapi? Mana yang lebih baik? Susu kedelai atau susu sapi? Sebenarnya, apa sih perbedaan antara susu kedelai dan susu sapi? Yuk coba kita bahas di video kali ini ya. Tonton sampai habis. Oke, sebelum kita mulai, aku mau mengkoreksi satu hal dulu nih. Kita kan sudah sering banget ya denger sebutan soal susu kedelai. Misalnya ada orang bilang, aku gak bisa minum susu sapi, perutnya mules, jadi minumnya susu kedelai aja. Atau, aku vegan, jadi gak minum dairy, untuk pengganti susu sapi, aku biasa minum susu kedelai. Nah, sebenarnya ada yang salah dari kalimat-kalimat ini guys. Pertama, kita perlu berjelas dulu nih, apa sih sebenarnya makna dari kata susu itu? Susu sendiri berarti cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamai, alias tetek guys, pada binatang mamalia, atau binatang menyusui. Jadi, misal kita ngomongin susu sapi, bener kan tuh, cairannya keluar dari teteknya sapi. Sapi kan binatang menyusui juga tuh, jadi tepat disebut susu sapi cairannya. Contoh lain yang mudah ya, manusia. Manusia itu juga menyusui, punya tetek juga. Makanya kita mengenal yang namanya asi, alias air susu ibu. Sekali lagi, ini benar penyebutannya, susu. Nah, sekarang kita coba balik ke kasus susu kedelai tadi. Aku mau tanya ke kamu nih, emangnya biji kedelai itu punya tetek? Emangnya biji kedelai itu menyusui? Kan enggak ya, makanya seharusnya tidak disebut susu kedelai. Begitu juga dengan amon, ot, beras, dan bahan-bahan abadi lainnya. Mereka semua tidak punya tetek. Jadi seharusnya tidak ada sebutan susu kedelai, susu almond, susu ot, susu beras. Itu semua sebutannya salah. Seharusnya produk olahan cair dari bahan-bahan tersebut itu disebut sari, bukan susu. Sari kedelai, sari almond, sari ot. Nah, itu tepat. Yes, aku tahu memang mungkin kita latah aja. Bahasa Inggrisnya kan ya pakai milk ya. Soy milk, almond milk, oat milk, seperti itu. Jadi kita menyebutnya susu. Tapi sekali lagi, dilihat dari karakteristiknya, mereka ini bukan susu, tapi pengambilan dari sarinya. Mungkin bakal ada yang komen nih, halah ribet, masalah penyebutan aja didebatin. Tapi jangan salah, di luar negeri pun ini menjadi perdebatan. Karena penamaan bisa mempengaruhi persepsi orang. Utamanya memberi penamaan yang sama, nantinya dianggap bisa menggantikan. Contohnya, sempat tren di mana almond milk itu digunakan untuk mengganti susu sapi. Padahal, kandungan gisinya itu sangat berbeda, terutama di proteinnya. Satu gelas almond milk itu hanya mengandung sekitar 1 gram protein. Sedangkan satu gelas susu itu bisa mengandung 8 gram protein. Asumsi rata-rata asupan protein orang Indonesia itu sekitar 50-60 gram per hari, maka segelas susu itu bisa berkontribusi lebih dari 10% asupan harian seseorang. Jadi, meskipun digadeng-gedeng sebagai plant-based alternatif dari dairy, jangan samaratakannya semua dengan susu sapi, karena kandungan gisinya bisa saja sangat berbeda. Sudah dulu deh bahas penamanya ya, sekarang balik lagi ke topik utama yang mau kita bahas hari ini. Tapi dibenerin istilahnya, sari kedelai vs susu sapi, mendingan yang mana. Nah, buat kamu yang selama ini suka minum sari kedelai, ada kabar baik nih buat kamu. Bisa dibilang sari kedelai sendiri adalah alternatif susu yang paling baik dari plant-based alternatif dairy lainnya. Jadi kalau digunakan untuk mengandungkan susu nih, sari kedelai bisa dibilang yang kandungan gisinya itu paling mirip. Nah, kita compare ya beberapa set gisi penting dari keduanya dan kita lihat unggulan yang mana nih. Pertama, kita bahas dari segi proteinnya dulu. Dibanding plant-based milk alternatif lainnya, sari kedelai itu paling mendekati susu dari segi proteinnya. Satu gelas sari kedelai, proteinnya bisa jadi sama dengan segelas susu. Dari segi kelengkapan asam aminonya, kedelai juga superior dibanding superna batil lainnya, karena mengandung asam amino yang lengkap. Cuman untuk tambahan, untuk detail meningkatkan masa otot, susu sapi sedikit lebih unggul, karena leusinnya itu lebih tinggi daripada susu kedelai. Jadi lebih memancing maskel protein sintesis. Nah, perlu di-notch juga, susu kedelai yang dipasarkan, itu kandungan proteinnya akan sangat tergantung dengan banyaknya pengenceran yang dilakukan. Nah, terkait pengenceran ini, karena tidak sestandar susu sapi ya, susu sapi itu tidak diencerkan, biasanya cuma dipanaskan aja seperti itu. Ataupun kalau diencerkan, mereka juga ditambahkan bubuk susu sapi lainnya. Jadi, dalam konteks protein ini, bisa dibilang susu sapi sedikit lebih unggul daripada sari kedelai. Lalu yang kedua nih, kita bahas soal kalsiumnya, karena susu sapi sendiri itu dikenal sebagai sumber kalsium yang baik. Nah, kalau plant-based milk alternatif lainnya, umumnya itu difortifikasi oleh kalsium. Sari kedelai yang aku temui di pasaran Indonesia, itu tidak semuanya demikian. Terlebih, kalau kamu belinya dari penjual tradisional, yang jual dalam bentuk plastikan begitu, hampir pasti tidak difortifikasi dengan kalsium. Jadi, dari konteks kalsium, susu sapi itu lebih unggul daripada sari kedelai. Yang ketiga, sekarang kita bahas soal lemak nih. Pada susu sapi, biasa ada concern juga terkait kandungan lemaknya. Karena lemak pada susu sapi itu dominan lemak jenuh. Dan kita ada anjuran untuk membatasi asupan lemak jenuh. Walaupun sebenarnya belum ada bukti terkait konsumsi susu sapi itu memberi dampak buruk seperti dia tinggi lemak jenuh ya, tapi dari konteks membatasi asupan lemak jenuh, sari kedelai bisa jadi alternatif yang lebih baik. Karena kandungan lemak pada sari kedelai itu lebih dominan lemak tidak jenuhnya. Lalu, karena kedelai itu sumber nabati, sari kedelai juga tidak mengandung kolesterol. Jadi bagi yang concern karena hasil medical check-upnya, total kolesterol sudah tinggi seperti itu, sari kedelai bisa jadi opsi yang baik. Jadi dalam konteks lemak ini, sari kedelai lebih unggul dibandingkan susu sapi. Cuali kamu ganti susunya dengan susu low fat ataupun susu skim. Terus yang keempat, aku mau bahas soal vitamin D juga nih. Karena banyak orang di Indonesia itu kekurangan asupan vitamin D dan jarang terkena sinar matahari juga. Nah, karena keduanya mengandung lemak, sebenarnya sari kedelai dan juga susu itu bisa mengandung vitamin D, yang merupakan vitamin larut lemak. Lagi-lagi seperti kalsium, produk sari kedelai di Indonesia itu tidak semuanya difortifikasi vitamin D sebanyak susu. Jadi konteks vitamin D kali ini, susu sapi itu lebih unggul dibandingkan sari kedelai. Terus yang kelima nih, sebenarnya sari kedelai sendiri memiliki keunggulan layaknya olahan panganah batil lainnya. Yakni terdapatnya kandungan serat di dalamnya. Tapi lagi-lagi perlu lihat produknya ya, karena sudah banyak juga yang serat tidak larutnya dihilangkan saat pemrosesan. Kalau yang rendah pengolahan, seratnya lumayan nih, bisa 1,5-2,5 gram per gelas. Kalau susu sapi sendiri, itu tidak mengandung serat. Jadi dari segi serat, sari kedelai itu lebih unggul dibandingkan susu sapi. Terus komparator keenam, yang terakhir. Nah, ada orang yang tidak bisa minum susu sapi, entah karena laktus intoleran ataupun alergi protein susu. Nah, kalau konteks ini jelas, sari kedelai yang menang. Karena zat yang menimbulkan intoleransi atau alergi tersebut tidak ditemukan pada sari kedelai. Jadi sari kedelai lebih unggul. Ada juga sih memang yang namanya soy alergi seperti itu, tapi prevalensinya sangat rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan prevalensi laktus intolerans misalnya. Nah, jadi overall, kalau dinilai dari berbagai sisi, sebenarnya menurut saya sari kedelai itu cukup berimbang dengan susu sapi. Jadi kalau kamu prefer mengganti susu sapi dengan sari kedelai karena alasan tertentu, silahkan. Memang, kedelai itu sendiri merupakan pangan abadi yang baik untuk dikonsumsi. Utamanya karena protein dan seratnya yang tinggi. BTW, udah pernah belum? Cobain olahan kedelai lainnya selain cari kedelai. Salah satunya, soyjoy. Soyjoy sendiri merupakan snack bar yang dibuat dari bahan baku kedelai juga. Satu-satunya loh di Indonesia snack bar yang begini. Karena bahan bakunya kedelai, otomatis soyjoy ini juga bisa menjadi sumber protein dan serat kamu. Satu serving soyjoy begini, itu sudah mengandung sekitar 3 gram serat dan 6 gram protein. Cocok banget dikonsumsi sebagai cemilan karena bisa bantu kamu kurangi rasa lapar dan bisa kenyang lebih lama. Malah mungkin buat kamu yang di awal video ini bingung, pengen menikmati olahan kedelai, tapi di satu sisi pengen minum susu sapi juga, bisa tuh kamu kombain cemilan soyjoy plus segelas susu low fat misalnya. Totalnya, nanti nyemil doang bisa dapat protein hampir 15 gram. Mirip kayak protein sekali makan besar orang pada umumnya. Jadi buat kamu yang cari cemilan yang bisa jadi sumber protein dan serat, makan soyjoy, satu-satunya snack dengan bahan baku kedelai murni di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. See you di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!